Oke Oke Kita mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waduh, 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 waduh Ini chat WA kelihatan nih Oke, kita ngelanjutin yang surat Keterangan perawan Ini kebetulan sama teman-teman Masakit Prabu Muli kemarin ya Jadi nanti Setiap Ya mudah-mudahan 2 hari sekali lah Kita bahas Kebutuhan-kebutuhannya Terus kita coba Coding bareng Saya buka dulu Datanya Aduh, loading, loading, loading Netbinnya, netbinnya Loading nanya dok Ini loading gara-gara buka Kalau form itu Form itu Saya ini baru ngikut yang sesi ini Kalau form itu diwajibkan dok ya Atau enggak Tambahan aja Ya, kadang rumah sakit itu kan ada pom-pom surat-surat yang seperti ini Memang kadang Ini kan biasanya dibutuhkan untuk ini kan Kayak pendidikan tertentu gitu loh Yang butuh Surat keterangan seperti ini Kayak angkatan lah biasanya gitu ya Iya Angkatan biasanya Angkatan biasanya kan ada Keterangan Makanya Dan memang kalau saya lihat pom-nya itu Ini sih Simple Ya, seperti ini Nah, ini nih pom-nya seperti ini Oh, enggak ada gambar ya Ini hasilnya aja Jadi nanti tinggal Ini setelah dilakukan pemeriksaan Dengan kesimpulan Misalkan dengan kesimpulan Perawan Tidak perawan Gitu Yang perlu kita buat itu kan Ini kan nama umur pekerjaan alamat Jadi kan sudah ada di data pasien nih Gampang Tinggal ininya aja Nah, kemarin itu Kita sudah sampai Masuk yang ini Ini Ya Ini Sampai jam 9 aja nih Kalau Kalau enggak selesai kita Lanjut Dua hari lagi Nah, ini ya Kemarin itu kita sampai ini Di surat Keterangan perawan Nah, loading Nah, sudah seperti ini sih Sudah seperti ini Kita tinggal Nah, ini Kita buat nama-nama variable ini Kalau nomor rawat Ini kan sudah T nomor RW Ini nomor rawatnya Ini nomor RM T nomor RM Ini nama pasien T pasien Ini nomor surat Nah, nomor surat Nah, disini kesimpulan Kesimpulan kita buat Kemana itu masih keperluan ya Kita buat kesimpulan Kenapa dibuat seperti ini Ini nanti Tinggal Buat ininya Buat scriptnya sih Jadi nanti kita ke arah script ini Oke, ini Kesimpulan ini Variablenya dirubah dengan Klik disini Lalu klik kanan Change variable name Kasih nama kesimpulan Biasanya kalau Java itu Huruf awalnya Untuk nama variable gede ya Kesimpulan Misalnya mau kesimpulan Surat Nah, mau seperti ini Berarti dibuat S nya gede Istilahnya pakai MLPS atau apa ya Jadi disebutnya apa Pakem nya Itu kebiasaannya Oke Nah, setelah ini Setelah ini Kita ngapain Saya lihat Saya running dulu nih Saya running dulu Saya lihatkan tampilannya Suratnya itu Dimana nanti bisa diaksesnya Bagi yang belum mengikut Part 1 Jadi ini Ini rawat jalan Rawat jalan Saya taruh di Kasih ralan Berarti Nah, di running nih Makanya Oke, oke, oke Dia kok di sebelah kanan Nah, kita ini Di rawat jalan Saya pundurin aja Tahunnya Di sini nih Klik kanan Surat-surat Surat Keterangan Mana nih Surat-surat Kok malah muncul di layar satu lagi Sebelah sini mungkin Surat-surat Surat-surat Keterangan Bentar-bentar Bentar-bentar Saya pindahin aja Ini share screennya Kacau Share screennya Kacau Stop share Berarti yang di sharingnya itu Adalah Yang desktop 2 Nah, ini ya Kita coba yang di sini Klik kanan Surat-surat Nah, surat Keterangan perawan Nah, seperti ini Ya, sudah oke Tapi saat disimpan Oke, gagal menyimpan Karena kita belum Membuat Skripnya Ya, kita buat skrip apa? Skrip simpan Nah, skrip simpan itu nanti Ini dari pom-pom ini Nanti kita ngambil dari nomor awat Terus nanti tanggalnya Nomor surat Sama kesimpulan Kenapa Kenapa hanya nomor awat Sama nomor surat Sama ketanggal Sama kesimpulan Kenapa nomor RM Dan nama pasiennya Tidak dimasukkan ke database Karena dari sini aja Nanti kita bisa narik Narik data Nomor RM Sama nama pasiennya Oke Kita buka ya Kita buka lagi netbinnya Di sini Oke Di sini Di sini Di sini saya stop video aja Nah, ini skripnya di mana? Di sini Diklik simpan Klik kanan Event Action Action for Format Nah, kemarin kan kita modifnya Dari apa? Dari surat keterangan Sehat Dari sini Sehingga ininya masih Surat keterangan Sehat Oke Kita buat Tabel database-nya dulu Dari surat keterangan Sengat ya Kita buka aja Oke Kita buka Database-nya Saya di sini pakai Database yang ini Rumah Sakit Air Bunda Nama itunya kan surat keterangan sehat Nama tabel sebelumnya Surat keterangan sehat Nah, ini kita buka Nah, kan strukturnya kan seperti ini Surat keterangan sehat Kita copy dulu nih Tabel ininya Tinggal operasi Tinggal operasi Kalau pakai bahasa ingin So, passion berarti Nah, di sini kita copy saja Surat keterangan Yang sehatnya ganti perawan Nah, gini ya Surat Stripe bawah Keterangan Stripe bawah Perawan Kenapa saya buat seperti ini Supaya enak aja kelihatannya nih Atau bisa juga nanti disatukan Terserah lah ya Yang penting nanti kita bisa identifikasi Oh, nama ininya Nama tabelnya itu Surat keterangan perawan Nah, ini kita pilih mana nih Struktur saja atau struktur dan data Gak apa-apa Struktur dan data aja Kirim Oke Kita lihat nih Kita lihat Yang kita buat tadi Sudah ada belum Surat keterangan Perawan Nah, ini ya Oke Strukturnya masih ngikut Struktur dari Surat keterangan Sehat Oke Yang diperlukan apa? Berat Berat, tinggi TSI Ini kita hapus saja Kentang Buta warna Nah, ini ya Oke Kesimpulannya Kesimpulannya surat keterangan sehat Itu kan Enum sehat dan tidak sehat Kita tidak pakai ini Tapi kita pakai yang keperluan ini Kita hapus saja Hapus Yes Nah, oke Seperti ini Terus yang ininya Yang keperluan ini kita ganti saja Jadi kesimpulan Nah, ini jadi kesimpulan Kesimpulan Simpan Oke Berarti urutannya nomor surat Nomor rawat Tanggal surat Kesimpulan Di form ini Nomor rawat Nomor surat Kesimpulan Gak apa-apa Nanti posisinya kita harus Supaya hafal aja ya Oke Ini Setelah ini Ini kan nomor rawat ini Kan dia Ada foreign key Nomor rawat ini Ngarah kemana? Ngarah ke Red Periksa Coba ini Klik SQL Eh, sorry Bukan SQL ya Tampilkan hubungan Nah, ini belum dikasih Dikasih Foreign key Oke, kita kasih aja Namanya surat Constrain-nya Namanya surat keterangan perawan IBFK Strip 1 Di sini On delete restrict On update cascade Terus di sininya Kolomnya Kolom mana yang mau kita Relasikan Kolom nomor rawat Database-nya apa? RS Ayah bunda Kalau teman-teman pakai SIK Silahkan pilih SIK Tabelnya mana? Mengarah kemana? Ke Red Periksa Red Periksa nomor Rawat Coba kita perhatikan SGL-nya Saya copy dulu Jaga-jaga Kalau gagal nih Pembuat ini Klik simpan Nah, oke ya Sehingga nanti ada Foreign key-nya Seperti ini Oke Nah, oke Sudah seperti ini Kita balik ke NetBean-nya sekarang Oke, makanya 22 monitor seperti ini Nanti kiri Kiri dan kanan Sebaik kelihatan Ini Coba Kalau new share Ini kita bisa share lagi Nggak sih? Share yang desktop Desktop 1 ya Dua share nggak nih? Ini yang kelihatan yang mana nih? Yang netbean apa yang mana? Oke ya NetBean Database dong Database Database PHP Oh, oke Saya stop share aja lah Oke Halo Mbak Mega Katanya Waduh ini Orang RS Sudah Banyu Asin Share Oke ya Kita modif Yang tombol simpannya Di sini Kita klik kanan Event Action Action Performed Oke Nah ini ada Oke Ini ada validasi sebenarnya ini Oke Saya pause dulu Silahkan kalau mau ngobrol Saya ada pasien dulu Apa yang Apa yang Yang tombol Apa yang Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ditambah kotaknya apanya mas ya? Kata-katanya biar banyak gitu. Kalau nggak salah, sudah pernah dibuat dokter saling kalau nggak salah? Sudah? Sudah pernah kalau nggak salah dulu? Di YouTube ada kalau nggak salah? Kalau mau rubah di batas input mas, ada tuh di jumlah karakternya. Di netbinnya atau di databasenya mas? Di netbin sama database harus disamain. Data database ditambah isi apanya? Lengnya ditambahkan ke sana. Oke, dilanjut dulu ya. Oke, kita lanjut nih. Untung pasiennya bisa cepat nih. Oh ya, udah IRM lah. Cepat nggak diusah nulis-nulis lagi. Reset tinggal dimasuk. Oke, nah ini, ini tuh validasi. Jadi validasi supaya nanti sebelum disimpan itu, di cek. Ini ya, jadi ini kolom yang tidak boleh kosong sebenarnya. Contoh ini, nomor awat ya. Nomor awat, nomor RM sama nama ini kan tidak boleh kosong. Kalau tangga sih jelas terisi. Karena dia memang baca dari tangga komputer. Nomor surat juga kan kita butuh kan. Nomor surat sama kesimpulan. Berarti kita tambahkan validasi ini nih. Yang nomor surat udah kayaknya. Ini ya. Terus nomor awat udah. Kita belum tambahkan validasi apa? Validasi yang kesimpulan. Eh, detrited sudah ada nih. Oke. Ini kesimpulan else if kesimpulan get text gitu ya. Trim equal kosong. Jadi nanti di cek. Apakah kolom yang di sini itu kosong? Tadi kan if kesimpulan get text ya. Kesimpulan yang ini tuh yang mengarah kemana? Ini variable ini. Variable yang di sini. Nah, kan? Ini kenapa get text? Karena ini text box. Makanya get text. Kalau tanggal itu get selected item. Atau yang combo box itu pilihan itu sama get selected item juga. Nah, ini get text. Trim equal. Jika text box kesimpulan itu kosong, maka akan muncul peringatan bahwa nanti akan muncul kesimpulannya kosong. Ini masih keperluan. Ini ubah jadi kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kalau trim ini apa? Trim ini buat meng-cut kalau ada spasi di ujungnya. Oke. Seperti itu. Nah, yang ini. Kenapa saya komen? Karena ini nggak diperlukan. Kalau misalkan memang yakin kita nggak mau pakai lagi, udah hapus aja. Biar rapih juga. Nah, ini nanti sesudah di cek seperti ini. Kan if, else if, else if, else if, else gitu ya. Ini tuh if bersarang apa-apa ya istilahnya tuh ya. Jadi nanti cek satu-satu. Oke. Kalau ini sudah memenuhi semua, berarti tinggal lari ke skrip simpan. Ini skrip simpannya. Else if, sequel menyimpan. Nah, ini tuh menyimpan tep ini sebenarnya dibuat sama ini, sama Pak Win sebagai metode ya. Kalau di Java tuh sebenarnya kalau nyimpan itu ya nyimpan di SQL, yang umumnya nggak kayak gini. Tapi karena memang di Hansa ini berulang-ulang, sehingga memudahkan akhirnya sama Pak Win dibuat metode-nya seperti ini. Ini kalau kita pengen tahu skripnya menyimpan tep ini seperti apa, tinggal tekan control aja. Diklik. Nah, tekan dia akan masuk kemana? Kita akan masuk ke SQL. Nah, ini skripnya seperti ini. Ternyata ini pakai prepare statement. Ada perintah insert into table. Dan memang kita mau menginsert sesuatu ke table. Nah, nanti pelajari aja ya. Saya masih bingung nih kalau ini kok bisa bikin skrip seperti ini. Sementara kita telan-telan aja lah. Nah, ini surat keterangan sehatnya kita ganti. Control C. Biar memudahkan yang di POM ini, yang ada surat keterangan sehat, tabelnya kita ganti jadi surat keterangan perawan. Oke, surat keterangan sehat. Terus di bawahnya surat keterangan perawan. Refresh all. Oke, ya. Nah, ini tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini adalah jumlah kolom dari tabel database-nya. Oke, kita itu tadi ada berapa? Ada ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat. Oke, kita berarti empat di sini. Tinggal hapus aja, sisakan empat. Nah, ya. Terus ini berarti yang sepuluhnya itu empat. Oke, kita mau masukkan apa aja? Yang pertama, nomor surat. Sudah oke ya. Nomor surat get tag. Berarti kita ngambil yang ini. Yang kedua, nomor rawat. Kita ambil yang ini. Jadi, nomor surat get tag. T nomor rwget tag. Nah, terus kita ngambil mana? Ngambil yang tanggal. Kenapa yang tanggal tidak tanggal surat get selected item langsung? Oke. Ini format tanggalnya itu masih di sini dihasilkan tanggal bulan tahun. Sedangkan format di database itu tahun bulan tanggal. Sehingga pakai metode lagi. Metodnya namanya valid set tanggal. Nah, kita lihat nih. Ini akan kemana? Ke validasi. Nah, seperti ini. Jadi, nanti posisinya nanti dibalik. Dari awalnya itu tanggal bulan tahun. Sehingga pada saat masuk ke database itu, jadi tahun bulan tanggal. Dia pakai metode ini. Oke. Sip. Terus apa lagi? Kita butuh apa? Ini sudah. Nomor surat sudah. Nomor rawat sudah. Tanggal sudah tinggal kesimpulan. Oke. Di sini berarti kesimpulan get text. Gitu. Sip. Sudah seperti itu. Nah, ini. Kalau misalkan ini sukses true, maka akan dimasukkan tab mode add row. Nah, ini akan menambahkan row baru. Di bawahnya. Gitu ya. Oke. Seperti ini. Coba. TN nomor surat, TN nomor RW, TN nomor RW GTK. Bentar. Kita tes dulu. Sudah berhasil atau belum. Nah, cara mengujinya itu adalah. Tadi kan kita di surat keterangan perawan ini kan masih ada datanya nggak? Oke. Nggak ada data ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba jalankan. Mau nggak dia jalan. Oke. Kalau seperti ini, kita clean and build. Mungkin ada sesuatu yang salah. Tidak ditambahin NIP, dok. Sama nama yang isi. Oke. Itu bisa aja sih. Coba ya. Pertugasnya. Buat ini, buat petugasnya ya. Petugas dan dokter, dok. Kalau dokter sih mungkin nanti ini. Dokter itu nanti dari registrasi kan itu kita diarahkan ke polinya kan. Ke poli apa, dokternya apa. Nah, itu bahasnya gitu. Kalau petugas mungkin bisa aja sih nanti yang meng-inputnya siapa. Tapi bisa juga sih nanti diarahkan ke dokter siapa, yang meng-input siapa gitu ya. Bisa aja. Oke, sementara itu nanti kalau misalkan mau ditambahkan NIP, ya kita nanti tambahkan lagi. Di sini ya. Berarti kita tambahkan petugasnya lagi. Terus di database-nya kita tambahkan juga. Oke, apa nih yang salah nih? Perasaan nggak berbuat kesalahan? Oke. Oh, ini, ini, ini. Oke. Nah, ini masalah ini ya. Ini tadi tuh saya ganti surat keterangan sehat jadi surat keterangan perawan. Sedangkan ininya belum dibuat nih. Di aksesnya. Sedangkan kalau buat akses kayak gini, kita harus merubah ini. Merubah. Jadi ke menu ya. Menu akses. Sedangkan bisa aja nanti Hansa Original itu nggak ada keterangan ini. Nah, bisa aja nanti yang dikasih hak akses surat keterangan perawan itu kita arahkan kemana? Misalnya, surat keterangan sehat. Berarti nanti kalau yang dikasih hak akses surat keterangan sehat, berarti dia bisa buka surat keterangan perawan. Ini salah satu menghindari, trik menghindari pada saat kita update ke Hansa Original. Oke, coba ya. Kita jalankan lagi. Oke, coba kalau misalkan memang mau dibikin hak aksesnya lagi, silahkan. Tapi memang agak ruat juga sih. Oke, ini komennya apa ini? Oh, itu tuh Mbak Mega tuh. Keren tuh. Si sempat-sempatnya. Ikut ke Bali loh tuh. Makanya nanti ketemu Mega di Bali loh. Kita perjuangkan ke Bali. Ayo, perjuangkan. Ketemu Mbak Mega. Sudahkan. Nanti bisa belajar banyak tuh. Iya, mau belajar Mbak Mega. Mudah bisa satu meja. Berangkat, Mas Wir. Jadi berangkat. Mas Wir aja jadi berangkat. Kayaknya ya, pengajuan sih sudah. Kemarin sempat ditanya. Iya, mumpung. Mumpung saat pamnya nggak ikut. Iya, nggak berangkat ya. Nggak berangkat. Itu salah satu aja yang berangkat. Oke. Nah, ini coba ya. Misalnya, kesimpulannya pelerawan. Iya. Klik simpan. Oke. Masuk. Itu loh ke bawah. Masuk. Kita lihat di database-nya. Mana database-nya? Nah, ini kita lihat ya. Dan masuk. Klik-sklik simpan oke. Yang nggak oke apa? Yang nggak oke, kita lihat. Tadi itu apa? Coba-coba. Saya yang mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Yang nggak oke nih. Ini. Ini kita masih ngikutnya surat keterangan sehat ya. Nomor surat, nomor rawat, nomor RM, nama pasien, tanggal. Berarti kita nanti hilangkan ini nih. Berat badan, tinggi badan, tensi, suhu, buta warna. Keperluannya kita ganti dengan kesimpulan. Kesimpulannya kita hapus. Oke. Ini letaknya di mana? Ini tuh judul tabel nih. Ini judul tabel. Ini isinya. Pada saat kita simpan tadi itu, setelah disimpan akan muncul di sini. Itu skrip apa? Itu skrip tampil. Oke. Coba kita lihat lagi ya di sini. Ya memang kalau saya lihat jadi programmer itu ya harus melihat segera sisi. Kayaknya tim mobil, depan, belakang, samping, kanan, samping, kiri. Nah, ini ya. Di sini nih. Oke. Ini kalau ada addraw lagi nih. Ini yang ini kita lihat. Coba nanti kita lihat. Addraw itu bisa menambahkan raw sih. Tapi dia kok nggak ada skrip tampil. Oke. Kita lewati dulu yang ini. Kita perbaiki nama tabelnya. Di atas, kita ke atas. Dari sini kita kebawahin. Oke. Itu namanya tab mode. Nah, di sini ya. Oke, tab mode-nya. Kita butuh apa aja? Nomor surat, nomor awat, nomor RM, nomor pasien, tanggal. Berat badan, tinggi badan ini kita hapus. Ya. Sampai keperluan. Nah, gitu. Kita ambil kesimpulannya. Sudah ya? Nah, oke. Seperti ini. Sip. Kita hitung ini ada berapa? Ini hitungnya dari 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Berarti yang di sininya? 5. Ya, lebar tabelnya ya. Berarti di sini, 1, 2, 3. Oke. Kita hapus dulu sisanya. Berarti di sini sampai angka 5 saja. Nah, ini hapus saja. Chip seperti ini. Oke. Kita lihat. Biasanya kalau nggak ada masalah sih langsung bisa di running. Kalau kayak tadi itu, jadi pas dasar di running akan muncul error kayak tadi. Oh, pelan-pelan. Yaudah, pelan-pelan. Sorry. Kayaknya lagi ada 2 jam nih. Satu jam surveyor saya lagi aktifkan di laptop satu lagi. Jadi nanti saya tinggal lihat rekamannya saja. Oke, ini klik rawat jalan. Coba ya, mungkin gambar saya saya hilangin aja. Nah, biar cepat. Di sini. Kita lihat lagi. Surat-surat. Surat keterangan perawan. Nah, sudah oke ya. Nomor surat, nomor rawat, nomor RM, nomor pasien, tanggal kesimpulan. Oke, ini kalau kesimpulannya kurang gede, tinggal gedein aja lebarnya. Kita mau gedein. Ini baru 65 ya. Misalnya, 35 atau kecil. Misalkan kita buat 170 lagi. Coba running lagi. Oke, ini. Lihat lagi. Lihat lagi. Lihat lagi. Nah, kok masih belum gede juga. Nah, kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah nih, yang 5 ya. Oke, coba-coba kita gedein lagi. Apakah salah ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus sudah oke ya. Lebih dok, lebih. Lebih apa? Yang LSI sama dengan 5 itu hapus dok. Oh, lebih. Bentar. 0, 2, oh ya, ya, ya. Oke, oke. Salah berarti ya. Berarti yang di sini ya, 170-nya. Ya, ini akan memang seperti ini. Trial and error nih. Sekarang dilihat lagi shot aslinya seperti apa. Berarti saya bandingkan lagi sama surat keterangan sehat. Oke, kita lihat lagi. Oke, ya malah yang ini. Malah yang tanggal yang gedein. Oke ya, kita lewat dululah. Nanti saya cari solusinya. Ini coba. Terus dari tadi disimpan itu, dia akan menampilkan hasilnya di bawah. Oke. Script-nya yang mana? Coba. Ini harusnya nih script-nya. Jadi, setelah ini true, dia ada tab mode itu menambahkan row. Row-nya diisi apa aja. Nomor surat, nomor rawat, nomor RM, nama pasien, terus tanggal surat dan kesimpulan. Oke ya. Sip. Oke. Saya coba lagi. Kita coba running. Sudah sesuai harapan belum? Jadi, memang saya juga belajarannya dari yang mudah-mudah seperti ini nih. Lama-kelama nanti kita bisa buat yang lebih kompleks. Kalau mau modif itu tuh rimpet dok ya? Kalau mau kayak yang asesmen gitu dok? Ya, kalau buat asesmen banyak kayak gitu, lumayan itu. Bikin pomnya tuh bisa seharian loh pomnya doang. Belum script-scriptnya. Mungkin bisa satu minggu itu kalau dikerjain tiap hari. Makanya keren juga tuh sama yang bikin. Sejak awal. Yang kuret tadi itu yang kena. Karena riwat persalinan di kuret itu ada jenis kelamin. Dia bilang jenis kelaminnya ditambah strip gitu kan. Karena kuret nggak tahu jenis kelaminnya. Oh, itu jenis ke... Apa? Milih apa gimana sebelumnya? Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Oh, ya gitu aja. Oh, milih mah tinggal ditambah aja. Itu mah gampang kalau kayak gitu, mah. Nggak sampai kata... Nggak sampai kata label gitu ya. Ya, ditambahnya ditambah enumnya aja paling. Itu kan ditambahnya itu kan ada enum laki-laki perempuan kan. Tinggal ditambahin aja enum strip. Jadi nggak ngebongkar banyak lah itu yang minimal. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti script ini sudah oke. Nah, sudah jadi nih. Belum, belum beres ini. Dari sini. Kita mau pilih mana yang hapus. Coba kita hapus. Nah, hapus ya. Coba di database-nya. Hapus itu biasanya lebih mudah sih. Karena menghapusnya lewat apa? Lewat nomor awat. Pasti kehapus. Oke. Yang ini. Coba ya. Ini muncul nggak nih? Ini sama sih namanya. Sama-sama yang di Pianto tadi. Coba ya. Kita running lagi. Kita coba hapus. Apa ini WA Direktur? Keren kan Direktur saya? Bikin status itu aja langsung. Bikin status apa sih? Ini Zoom. Modipi pembuatan form surat keturangan perawan. Tidak langsung dikomen. Masalah ada laptop. Macbook Pro. Macbook Pro. Iyalah. Plus Bali. Nah, ini nggak muncul. Kenapa nih? Ini nggak muncul. Harusnya tadi sama-sama ini kan? Nah, ini nih. Kayak gini. Oke. Ini ada apakah ini? Jadi saya mau menampilkan. Mau menampilkan yang sudah tersimpan. Tetapi pada saat kita mau tampilannya nggak muncul kan? Nah, ini nih. Ini sintak error. Ini kayaknya masih ada yang belum kehapus. Kita lihat ya. Kita copy. Kita cari saja. Nah, ini. Ini coba. Oh, ini nampilkan report. Berarti bukan ini. Kita belum nyampe ke report. Ini sama report juga. Coba kita taruh dulu di atas. Masih ini report. 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 Ini. Oh, yang tampil kan? Nah, script tampil nih. Oke. Ya, script tampil itu. Ini tuh kalau posisinya. Kalau tadi itu kan pada saat kita nyimpen. Nyimpen langsung tampil. Itu terakhir kita menjalankan script tampil ini. Tapi menjalankan script add row. Nah, pada saat kita buat yang tadi. Ya, seperti ini. Ya, saya hampirkan nomor awatnya. Dengan maksud saya akan menampilkan semua yang hari ini itu. Yang dibuat surat keterangan perawan itu ada beberapa orang. Digini. Tetapi ternyata nggak tampil. Dan muncul di kotak hitamnya. Nah, ini netbin kotak hitamnya ini. Ternyata ada surat keterangan perawan berat itu yang nggak ada. Ya, memang nggak ada. Kita nggak buat kok. Oke, kita hapus aja. Yang nggak ada, nggak adanya kita hapus. Oke, surat keterangan perawan dengan surat. Ini ya, dari sini ya. Surat keterangan berat, tinggi, tensi. Kan kita ngambil ini dari sini. Dari surat sehat. Kita lihat seperti ini. Terus, nah ini berarti buta warna juga kita hapus. Nah, ya. Sampai surat keterangan perawan kesimpulan. Nah, oke. Nah, ini hati-hati nih. Kalau seperti ini. Ini kan habis koma. Kalau habis koma itu, berarti nggak apa-apa. Ini nggak dikasih-kasih spasi, nggak apa-apa. Kan habis koma langsung nempel ini ya. Kecuali kalau misalnya ini nggak ada koma. Berarti kita kasih spasi. Oke, ini yang kita buat tadi itu kita copy saja. Biasanya dari where. Nah, kita copy seperti ini. Copy ke bawah. Nah, ini tuh gini. Ini tuh pada saat menampilkan, kita lihat nih. Ini kita pakai if else ya. Pertama itu nanti valid tabel kosong. Jadi, mengkosongkan dulu. Mengkosongkan dulu tabel yang di sini. Dari sklipnya itu pada saat kita mau menampilkan surat ketang perawan di sini. Pada saat kita centang seperti ini. Nanti yang di sini dikosongkan dulu. Baru diisi datanya. Sehingga ini sklipnya seperti ini. Valid tabel kosong tab mode. Oke. Try tanggal. Ini tuh adalah apa disebutnya ya. String ya. String. Stringnya itu menggeret tanggal. Tanggal surat di antara tanggal yang mana nih? Tanggal DTP cari dan DTP cari 1 dan DTP cari 2. Yang mana? DTP cari 1 dan DTP cari 2. Yang ini. Ya. Pencarian berdasarkan tanggal. Tanggalnya DTP cari 1 dan DTP cari 2. Dibikinnya seperti ini. String. Lalu di sini ada pengkondisian. If T cari get tag trim equals kosong. T cari itu yang mana? Ini. Nah, saya kosong kan tadi. Kalau ini, kotak ini kosong, maka jalankan skrip ini. Jika tidak kosong, berarti jalankan skrip yang bawah. Kenapa skrip bawah tidak? Kenapa skrip kalau misalkan tidak kosong, jalankan skrip bawah? Karena ini nanti ada tambahan lagi variable-variablenya. Misalkan ini di detail cari ini dikasih nama, misalkan Agus gitu ya. Nanti akan muncul. Oke. Nah, ini skripnya sama sih seperti di atas. Biar sampai wear-nya. Nah, kita kopas aja. Oke. Paste. Oke. Seperti ini. Kita coba lihat. Oh, bentar. Ini apa aja nih? Oke. Hasil dari query ini. Ini kan ada guesting 1, 2, 3, 4, 6. Itu baru dimasukkan. Yang satu itu mana? Yang satu ini nomor surat. Yang dua mana? Nomor rawat. Yang tiga mana? Nomor reka medis. Empat, nama pasien. Terus ini tangga surat. Lima, enam. Berarti sampai enam. Berarti sisanya kita hapus. Nah, ya. Oke. Kita coba jalankan. Klik kanan. Klik kanan. Surat-surat. Surat. Keterangan. Nah, oke. Ya, sudah muncul ya. Kita giniin. Tetap muncul juga kan? Kotak kita punya ada error nggak? Aman. Oke. Berarti script yang kita buat oke. Sip. Selanjutnya kita yang apa nih? Yang tadi yang hapus itu ya. Kita coba hapus. Kita coba hapus. Ya, sudah ada. Kenapa di tabel itu ada primary key? Jadi, primary key itu kunci-kunci utama itu supaya nanti kita mudah menghapusnya. Jadi, nanti yang mau kita hipo, yang jadi primary key itu yang mana? Di sini itu primary key ini apa nih? Nomor surat kan? Nah, kita berarti nanti menghapusnya berdasarkan nomor surat yang ini. Kalau nomor awat sih bisa aja. Berarti nanti satu nomor awat, satu surat gitu. Tapi bisa juga nanti satu nomor awat, dua surat. Sehingga yang spesifik itu berdasarkan nomor surat. Jadi, nanti script hapusnya berdasarkan nomor surat. Oke ya, coba kita hapus. Hapus. Nah, oke ya. Hapus. Oke, ke hapus. Kita cek di database-nya. Nah, kosong. Berarti script hapus sudah oke. Yang pakai bawaan Hansa. Kayak gimana? Kita cek. Klik hapus. Klik canan. Event. Action. Action for format. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. If valid hapus tablet. Hapus table. Table TF. Table mode. Nomor surat. Surat keterangan rawat. Nomor surat. Oke. Seperti ini script-nya. Jadi, menghapus tabel. Di tag mode. Ini berdasarkan nomor surat. Dari tabel surat keterangan perawan. Nomor surat. Oke. Script-nya kayak gimana? Tinggal tekan kontrol aja di keyboard. Nah, ini. Ini ke validasi jangka. Script-nya seperti ini. Itu ya. Oke. Setelah dihapus. Diapain? Di empty text. Gitu ya. Coba empty text apa aja? Nah, ini empty text seperti ini. Ya. Jadi nomor rawatnya dibuat kosong. Oke, nomor RF-nya dibuat kosong. T-passnya dibuat kosong. Oke. Hapus sudah oke. Apa lagi? Baru. Jadi pada saat sudah beres, kita mau bikin baru. Kita lihat yang baru seperti apa. Baru itu cukup empty text sama ini. Sudah oke kayaknya. Ispom. Oke. Ispom itu dia kemana nih? Ispom itu nanti ukuran pom ininya nih. Oke. Apalagi? Ini. Ganti. Oke. Kita coba ya. Kita buat lagi. Dari sini. Ya, setiawan aja lah ini. Surat keterangan perawan. Oke ya. Misalnya perawan. Kesimpulannya. Simpan. Nah. Ganti itu. Logiknya seperti ini. Kita bisa mengganti yang di sini. Kita nge-klik dulu kan. Klik. Oke. Dia jadi naik ke atas. Oke. Tapi kok kesimpulan nggak keambil. Nah, ini. Ini kalau di Hansa scriptnya namanya get data. Jadi pada saat kita nge-klik sini. Nomor surat jadi masuk ke sini. Nomor rawat masuk ke sini. Nomor RR masuk ke sini. Nama pasien masuk ke sini. Tanggal masuk ke sini. Tinggal kita ngarik. Yang perawan ini kita masukin ke sini. Nah, itu ada di mana? Oke ya. Kita cari get data di POM ini. Get data. Ada ya? Kok nggak ada? Get. Oke. Saya lihat di bawah ya. Apa sih nama scriptnya? D-nya huruf besar, dok. G-nya huruf besar. Get. D. Data. Oh, ini ya. Benar. Ada ya? Get data. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita ngambil apa tadi? Ngambil kesimpulan. Nah, ini kan yang ini udah ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari row-nya. Jadi tadi itu kita tinggal ngitung aja row-nya. Jadi yang row yang paling pertama itu 0. 1, 2, 3, 4. Nah, kesimpulan itu row mana? Row 5. Jadi memang harus digunakan spek komputer yang lumayan. Kemarin sih, waktu di Sumatera Seratan itu ada komputer RAM 8GB, pakai Windows 7 ya, dia nge-buil nggak jalan-jalan, ngerunning nggak jalan-jalan. Ya sudah, install Linux Mint-nya FCE aja. Alhamdulillah bisa jalan. Jadi bisa ngikuti tutorialnya. Jadi kalau misalnya punya komputer yang RAM-nya pas-pasan, RAM 8GB, jangan pakai Windows, silahkan pakai Linux. Kalau pakai Linux mungkin taikin lagi jadi 16GB. Nah, ini ya. Ini row 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, saya coba running lagi. Saya sudah masukkan row 5 ini. Kita coba running. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Nah, klik masuk. Oke. Ya, get data sekarang yang sudah kita masukkan. Kita mau hapuskan. Masakan, oh, bukan perawan. Tidak perawan. Kita tinggal klik ganti. Coba klik ganti. Dan gagal mengedit. Error ini. Nah, ini. Ya, karena kita belum mengedit tombol gantinya. Oke. Kita kan baru get data. Oke. Event, action, action performance. Nah, ini ada validasinya lagi. Validasinya sepertinya sudah oke nih ya. Kesimpulan. Nah, ini dibuat kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Nah, yang di sini kita tinggal tambahkan aja variabelnya. Yang tanda tanya-tanda tanya ini. Nomor surat, nomor rawat, tanggal. Yang ini kita hapus. Dari berat sampai ke keperluan. Ininya. Ininya hitung. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Empat. Coba ya. Nah, limanya ini yang ini berarti. Oke ya. Nomor surat. Nomor rawat. Tanggal. Kesimpulan. Nah, ini tuh berdasarkan nomor surat. Tuh, ini nih. Oke ya. Nah, terus kalau true. Kalau true baru nanti kita ngambil ini nih. Bentar, gue di potenatannya kayak gini ya. Oke. Coba salah nggak nih. Incompatible type. Waduh, apa nih? Coba, 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 coba. Saya kasih slash dulu nih. Coba ya. Kita jalankan dulu. Jadi slash ini di komen dulu nih. Saya mau mengetes dulu script yang ini jalan atau nggak. Oke. Saya tambahkan. Tidak. Read ganti. Gagal mengedit. Cek lagi. No perus spesifik format parameter lima. Waduh, apa nih ya. Oke, kita lihat di sini. Belum kan, belum keedit. Berarti kita lihat lagi masalahnya apa. Berarti kita harus memahami yang ini. Yang-yang kedua. Oke. Ya, kita cek di sini. Oh, ini nih. Coba ini bentuk buat lima coba ya. Kita buat lima. Dia miring nggak? Oke ya. Berarti memang ini sesuai tanda tanya di sini nih. Jumlah tanda tanya ada berapa. Oke. Oh, yang ini harusnya row-nya bukan angka sepuluh nih. Coba kita. Row-nya ini jadi angka lima. Karena memang diurutan row-nya dia urutan posisi yang kolom kelima. Oke. Login. Rawat jalan. Kita klik. Tambahkan tidak. Klip ganti. Oke. Masuk. Ya. Di sini. Di database-nya. Ya, harusnya masuk di database-nya juga. Masuk. Ya, oke. Berarti ini sudah oke. Berarti script gantinya oke. Oke. Ayo, apa lagi? Ini. Kalau nomornya tadi dok? Nomornya? Nomor surat. Nomor surat belum kan? Tadi masih pakai SKD ya? Oh, itu. Itu nanti tinggal copy aja. Ada tutorial yang tentang pembuatan nomor surat jadi tanggal tahun. Itu nanti tinggal diantai. Nanti kita copy aja itu script-nya. Oke, yang ini yang cetak dulu. Cetak di sini adalah kita itu mau mencetak kalau misalnya di sini rekapannya lah. Misalkan dalam satu bulan itu yang membuat surat ketanah perawanan itu ada berapa? Nah, ini kita baru pakai yang ini. Nah, ini biasanya saya males nih kerjanya yang ini nih. Buat apa sih? Buat udah elektronik tapi cetak-cetak lagi gitu kan? Tapi nanti kita lihat aja cara buat ininya gimana. Ya, ini loh maksud saya itu ini. Surat-surat, surat keterangan perawanan. Yang di sini itu nanti ada dua nih ya. Ada dua. Kita tinggal cetak. Nah, kan? Dia nggak mau. Dia masih mengarah ke yang surat keterangan sehat. Oke. Kita skip dulu yang itu. Kita kerjakan yang di sini. Print out-nya. Nah, yang di sini ya. Cetak surat sehat. Jadi nanti kita ubah jadi cetak surat perawan. Itu ya. Oke. Ini di mana? Ini tuh di sini. Ininya harus desain. Di sini, di sebelah kirinya ada order komponen. C pop-up menu. Ada menu cetak surat sehat. Nah, kita hapus aja satu. Terus variabannya kita ganti aja. Klik kanan. Change variable name. MN. Cetak surat perawan. Oke. Terus kita judulnya kita ganti juga. Di properties-nya. Nah, ini kan masih cetak surat sehat ya. Cetak surat keterangan. Ini nanti akan mengikuti. Close. Oke. Delete. Jadi memang kita harus sering-sering running seperti ini. 18 lagi nih. Kemana lagi sisanya. Oke. Nah, ini kan. Klik kanan. Nah, udah ya. Udah cetak surat keterangan perawan. Tapi masih error. Kita belum modif report-nya. Ininya nih. Kita tinggal double-click saja di sini. Dia akan masuk ke script. Oke. Script-nya yang mana? Script-nya yang LPT surat keterangan sehat. Oke. Kita edit dulu ini. Buka Jasper-nya. Oke. Jasper. Jasper Shop Studio Community. Versinya 6.8.0. Kalau pakai Linux, pakai Windows aman. Kalau pakai Mac, misalnya double. Yang 6.8.0 sama yang versi terbaru. Saya kalau di Mac itu pakai versi 6.8.20. Tapi, library-nya, engine-nya ya, engine-nya itu pakai yang 6.8.0. Sehingga masih bisa buat ngedit, terus bisa buat compile. Jadi, compile-nya pakai engine yang 6.8.0. Oke. Kita masuk ke folder SIM ke Sansa ini. Terus kita masuk ke source-nya. Di sini source-nya ini. Report. Oke. Search saja yang tadi. Control F ya. Control V. Nah, ini. RPT surat keterangan sehat. Di sini kan di netbit-nya Jasper. Jasper ini yang sudah ter-compile. Nah, kita bukanya bukan yang Jasper, tapi bukanya yang JRXML, source kodenya. Jadi, nanti kalau sudah ngedit ini, kita bisa compile jadi Jasper. Oke. Nah ya, ini kan RPT surat keterangan sehat. Kita save as dulu. File save as. Di sini RPT surat keterangan perawan. Oke. Oke. Sip. Saya tutup dulu. Di netbit-nya ganti. RPT surat keterangan perawan. Ini surat keterangan. Oke. Seperti ini ya. Yang tadi disimpan di mana? Yang tadi itu kalau di Linux. Kalau di Windows, biasanya di MyDocument cari Jasper workspace. Nah, ini di sini ya. Nah, di MyReport. RPT surat keterangan perawan. Ini masih satu. Gak apa-apa. Ini card saja. Card kita masukkan ke source punya kita. Ke folder report-nya. Report. Paste di sini. Oke. Buka lagi pakai Jasper. Jadi, kita tadi buka yang surat keterangan sehat. Itu buat ngopi saja sih sebenarnya. Oke. Kita buka ya. Open file. Saya di folder luar ini. Folder sinkesan-sang. Oke. Report. Oh. Enggak ada. Surat keterangan. Nah, ini ya. Oke. 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 Nah, silakan disesuaikan. Kita lihat di sini. Jadi, nanti. Nah, ini kayak gini ya. Berarti. Seperti ini. Yang bertahan-tahan di bawah ini. Alamat setanian apa pemeriksaan. Oh, ini ada. Ada ini segala. Coret-coret. Oke. Oke. Saya tinggal sesuaikan saja. Di sini berarti. Ya, kita kayak ngedit di ini lah. Kayak ngedit di. Word gitu ya. Berarti di sini surat keterangannya. Kita double-click saja. Nah. Oh. Kontak. Bukan kontak. Surat keterangan. Keluarawan. Oke. Terus nanti di bawahnya tambahkan nomor. Nomor surat. Nah, nanti nomor suratnya akan ngambil dari mana. Itu berarti kalau nomornya itu kan. Bentuknya kan ini static tag ya. Kita bisa ngambil dari sini. Kita ke bawahkan dulu. Nah, ini dari sini. Static tag. Kita tarik ke sini. Nah, ini ya. Jangan lupa. Ini pakai pon tahoma. Ponnya berapa? Sesuaikan saja. Di sini pon berapa? 12 ya. Berarti di sini ponnya 12. Oke. Nomor. Nomor titik. Chip. Oke. Di sini. Saya isi yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nah ini. Ini kan text fill nih. Text fill. Text fill-nya tapi CCTV static tag. Oke. Sedangkan yang mau kita buat itu nggak ada text fill-nya. Langsung yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini kita tinggal ini bisa tarik dari sini ke sini. Atau saya buat ini jadi static tag. Mana? Convert to static tag. Nah, itu ya. Dia jadi static tag. Atau kita ulang lagi aja. Di sini. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa titik 2. Nah, oke. Seperti ini ya. Ini kita kan bisa turunin. Nah, ya. Seperti ini. Ini bisa dirapi-rapi. Ya, tadinya 2 baris jadi 1 baris. Ini yang nomor juga kita rapi-rapi. Oke. Nomornya. Nanti kita belum menarik ya. Kita sementara bikin static tag-nya aja dulu. Oke. Nama, oke. Umur. Terus pekerjaan alamat. Ini jenis kelaminnya pasti kalau perawan itu perempuan. Berarti kan? Sudah ini jenis kelamin nggak usah. Berarti ganti pekerjaan. Kita kosongin dulu. Parameter atau fill-nya. Nanti kita coba. Kalau sudah beres desainnya, baru kita masukin. Alamat ini berat barang, tinggi barang kan nggak usah. Kita hapus aja. Bisa dengan di-block seperti ini. Kita del. Nah, ini ya. Alamat setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan. Nah, ini kita ketik ulang aja di sini. Kita ganti. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan titik 2. Kesimpulannya apa? Oke. Nanti kesimpulannya berarti ini kesimpulan. Nah, seperti ini ya. Terus di bawahnya. Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Di sini saya hapus keperluannya. Di sini ada kotak, ada tangga surat, terus di sini nama dokter. Oh ya, tambahin dokter yang memeriksa ya. Oke, berarti kita tambahin dokter yang memeriksanya. Coba ini. Kita coba naikin aja ke atas. Kita coba naikin ke atas. Yang ini kita juga coba naikin. Terus kita buat static tag dengan dokter yang memeriksa. Bisa aja copy yang ini. Copy, kita paste. Nah, ini berarti dokter yang memeriksa. Oke. Nah, ini tinggal dibuat. Dibuat di tengah rata tengah. Oke ya. Seperti ini. Nah, ini saya belum ini ya. Belum menambahkan yang fill-fill-nya. Kita coba preview dulu. Kalau di preview berhasil, kita bisa compile. Project, build, project. Tapi memang belum selesai sih. Saya mau menguji. Menguji itu file jaspernya bisa digenerate atau tidak. Oke. Coba kita jalankan. Oke. Kalau nomor surat, kemarin tutorial yang surat keterangan rawat inap dikasih nomor suratnya. Nanti kita copy aja. Ini ada waktu 15 menit sampai jam 9. Biar tidurnya nggak terlalu malam ya. Nanti kita lanjut lagi. Surat-surat, surat keterangan perawan di sini, kelihatan kanan, tetap surat. Nah, kan masih error. Kenapa masih error? Kita lihat. Nanti saya terangin besok yang error-errornya. Ini ya. Bukan besok, dua hari lagi. Nah, di sini. Kita nanti query-nya ini kita hapus nih. Ya, tidak perlu. Oke. Sekarang saya bahas yang ini aja dulu. Yang nomor surat. Oke ya. Nomor surat ini, saya coba jalankan. Misalkan yang pasiennya ini, Krisky Amelia. Klik kanan. Surat-surat. Surat keterangan. Dia akan digenerate berdasarkan SKD. SKD itu surat keterangan. Yang dikasih string inilah. Kalau misalkan mau beli surat keterangan perawan formatnya ini berarti SKP. Berarti 2023 itu tanggal hari ini. Tahun 2023. 08 itu bulan sekarang, bulan Agustus. 02 itu tanggal sekarang. 003 itu nomor suratnya. Nah, itu dari mana? Dari mana skripnya? Jadi pada saat mengklik di sini. Klik kanan. Surat-surat itu langsung dijalankan skrip suratnya. Itu ada di mana? Di sini. Di. Empty text. Nah, kalau kita mau rubah jadi format tanggal bulan tahun, contekannya silahkan contek di sini. Ini nanti shortnya short rumah sakit air Fargo Muli ya bisa dilihat di GitLab lah. Kemarin itu dari surat keterangan. Surat-surat keterangan rawat inap. Surat-surat rawat inap. Nah, ini. Nah, format yang mau kita buat itu adalah seperti ini. Surat keterangan rawat inap. Nah, ini ya. Formatnya itu adalah nomor surat bulan sekarang, tapi dalam bentuk romawi. ditambahkan ini rumah sakit bunda. Tambahkan PBM. Tambahkan 2023 tahunnya di belakang. Jadi, nanti seperti ini. Berarti di sini sama ya. Nomor surat bulan dalam romawi. Rumah sakit bunda. PBM tahunnya. Dimanakah kita copy di sini? Di sini ada namanya itu is nomor. Private void is nomor. Oh, mana aja? Is nomor. Apa nomor aja? Oh, ini. Private void nomor surat. Oke ya. Nah, kita tinggal copy aja nih. Jadi, nanti di sini ada string bulan angka, bulan romawi. Bulan angka itu di-grade dari mana? Dari tanggal awal get selected item to string, sub string. Jadi, dari tanggal awal itu yang mana? Di sini. Nah, ini tanggal awal. Kita ngambil yang mana sih? bulan angka kan? Bulan angka. Ngambil dari sini nih. Ngambil yang tengah ini. Berarti pakai metode ini. Sub string. Sub string 3, 5. Diambil dari urutan ketiga. 0, 1, 2, 3. Oh, entah. Dari urutan serta urutan ketiga, ini 4, 5 di sini. Berarti yang 8-nya. Nah, copy aja. Mudahnya copy aja nih. Di sini. Kopi sampai ini. Sampai kurung-kurawal 1. Kita masukin di sini. Serata tangan perawan itu kita kopi. Sesain kurung-kurawal 1. Nah, kita paste. Oke. Nah, kenapa miring-miring? Ayo, kenapa miring-miring? Ini karena belum dimasukin nih. Ini bulan angkanya string, kan? String-nya kita copy nih. Di atas. Nah, ini ya. Ada bulan angka, ada bulan romawi. Prepass string. Copy saja. Kita masukkan ke prepass string yang seorang keterangan perawan. Nah, ini ya. Kita tinggal tambah aja. Kita pomak di sini. Oke. Kita lihat lagi. Dia masih miring, ya? Oke. Dia masih miring, ya? Tanggal awal. Oke. Kita mau ngambil bulan angkanya dari mana? Ya. Di sini, di surat keterangan perawan itu ada tanggal yang mau kita jadikan parameter, enggak? Apakah tanggal ini? Atau tanggal yang bawah? Tanggal bawah ini kan filter. Berarti kita tanggal surat, ya? Ngambil dari sini. Berarti di sini tanggal surat. Berarti tanggal awal itu kita ganti jadi tanggal surat. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ada miring lagi enggak? Palit 1. Palit 1 mengarah ke mana, nih? Kita lihat aja di surat keterangan rawat inap. Dia palit 1-nya ke mana? Kita klik. Dia di sini. Rifat validasi 1. Palit copy aja yang ini. Wah, kita masukin ke sini. Rifat validasi 1. Nah, ini kan ada import fungsi validasi 1. Oke. Sip. Kita lihat lagi ke bawah. Oke. Ada yang miring lagi? Nah, ini. Ini berarti jantih tanggal surat. Terus kita lihat lagi ada yang ke bawah. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Ini tanggal suratnya di depan. Tanggal surat di depan. Bulan Romawi. Tanggal surat. Entah. Nomor surat dulu. Nomor surat. Setelah nomor surat kan bulan Romawi. Nomor surat, koma. Ada garis piring, ya? Nah, garis miringnya itu pakai tanda kutip-tanda kutip. Nah, pakai tanda kutip, garis miring. Terus plus bulan Romawi. Terus plus lagi rumah sakit bunda PBM. Nah, ini kan pakai tanda kutip lagi-tanda kutip lagi. Ini plus apa nih? Dia setelah itu kan tahun. Kita ngambil tahun kan belakangnya. Berarti ini tanggal surat di sini. Ya, karena nggak ada tanggal awal sih. Ya, makanya memang programming itu ya itu mikirnya seperti itu. Kayak masak mie. Masak mie itu kita ngapain dulu nih? Manasin air dulu. Buka bungkusnya. Masukin mie-nya. Memang harus seperti itu. Oke. Coba kita jalankan. Dia mau nggak? Dan jangan lupa. Ini kan nomor suratnya gedein, panjangin aja. Kalau misalnya ininya panjang. Coba ya. Login. Oke. Kita coba. Surat-surat. Surat keterangan perawat. Kenapa masih nggak berubah? Oke. Itu DMT tag-nya itu. Di non-aktifkan. Ya, ini kan tadi itu kan DMT tag itu. Kan bawah hasil itu DMT tag. Nah, ini kan. Ini non-aktifkan aja. Tinggal kasih slash-slash aja di depannya. Nah, terus supaya metodenya itu di ini, di load. Ya, kita tinggal masukin aja metodenya. Tadi metodenya apa? Judulnya? Nomor surat. Nah, kita copy aja. Masukin ke MT tag. Mana MT tag-nya ya? Nah, MT tag. Nah, kita copy. Masukin ke sini aja. Oke. Nomor surat. Dalam kurung titik koma. Kita coba jalankan. Login. Lewat jalan. Klik kanan. Surat-surat, surat-surat keterangan perawan. Dan sudah berhasil. Oke ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mantap. Pusingan. Lumayan lah, Dak. Luang ya kan. Ngedit-ngedit aja ini bisa seharian. Kemana-nanti kenapa dibuat jual seperti ini. Nanti teman-teman bisa ini. Bisa coba belajar. Nah, kita nanti bisa kolaborasi nih. Siapa yang sudah bikin surat ini, surat ini. Kita bisa gabungkan. Berarti ya. Tinggal comot-comot aja gitu. Iya. Ya, nanti kan itu sudah dibaca statusnya tuh kan sama direkturnya. Siapa tahu cepet dibeliin lah laptopnya. Kan udah dibalas. Besok saya ambil surat pengajiannya lagi. Ha ha ha. Yalah. Kali. Tapi Max ribet nggak dok? Kalau pakai Max untuk modip. Kalau Max itu kemarin. Instalasi-instalasinya ribet nggak? Ya. Enakan Max sebenarnya. Kalau buat ngodi. Apalagi buat ini tuh. Apa? Touch bar-nya itu responsif banget itu. Tapi ya memang kalau misalkan mau itu sih. Yang RAM dapetnya terus-terang masih pas-pasan sih ya. Kalau bisa aja coba taikin. Yang 16GB. Itu mungkin bisa dipakai. Selain Max gitu. Selain Max dok ya. Minimal 16 lah gitu ya. Kalau iya harus 16. Kalau 8GB nggak bisa tuh. Pasti menggap-enggap. Kalau 8GB berarti nanti harus di-salin laptopnya. Nggak bakal kuat nanti. Soalnya gini. Kalau yang 8GB sekarang itu Windows mesti Windows 11 kan. Windows 11 itu dia itu kalau idealnya aja makan RAM berapa? 1GB atau 2GB? Contoh lah 2GB. Berarti yang RAM tersisa tinggal berapa? Tinggal 6GB kan? Belum kepake PGA. Kalau PGA-nya on board. Kalau laptop gaming sih mungkin oke-oke aja gitu. Tapi ya harganya lumayan juga sih ya. Ya kalau misalkan mau beli laptop. Kalau misalkan nggak Mac pun silahkan. Tapi RAM-nya 16GB. Jangan sampai nanti buat itu ya megap-megap. Malah nanti kan nggak ikut workshop di Bali. Jadi jalan-jalan saja. Karena laptopnya nggak kuat kan. Ini mudahan nih. Beset nih sekali dua kan. Laptop langsung nggak stick it. Mantep. Udah ini loh. Itu tinggal 25 orang lagi loh. Cepat-cepat. Iya bisa dipole up lagi. Karena urusan udah selesai semua nih. Kapasitas. Aiker sudah. Kapasitas hotelnya cuma 150. Saya cuma 150 nanti. Kalaupun misalkan ada bonek yang nekat gitu kan. Bisa aja nanti dimasukkan. Tapi nggak dapat nginep. Harus nyari hotel sendiri jadinya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalau saya daftar. Kan banyak tuh. Mudah-mudahan ada yang berbaik hati kan. Sini aja Mas. Sini aja Mas. Pak Wawan nggak berangkat. Kalau Pak Wawan berangkat mah santai. Ini tanggal minggu lagi loh. Eh tanggal berapa sih? Tanggal 22 kan? 22 lagi. Udah waktu seminggu lagi. Pokoknya di pola apa aja nih? Pokoknya maksimal itu berarti ya tanggal minggu depan lah ya. Soalnya ngeri juga nih. Bali soalnya susah nanti nyari penginapan. Pas-pasan gitu loh ya kalau kapasitas banget ya? Nggak bisa lewat-lewat orangnya? Nggak bisa. Soalnya hotelnya pada penuh. Kalau mikir penginapannya ya? Ya paling nanti penginapannya mungkin bisa aja nyari penginapan yang lain tuh. Tahu yang sendiri juga? Iya iya tapi repot juga. Ya bisa sih nanti ke dompeng siapa gitu kan. Tapi kan nggak tahu juga kan nanti di sana. Dipus aja lah cepet-cepet gitu kan. Mau bayar sekarang bayar nantikan sama aja. Malah nanti kan malah deg-degan nggak dapet. Kalau Pak Tentara Bali, yang di Palu, Pak Tentara itu TNI itu udah daftar belum dok ya? Rumah saya di mana? Yang TNI yang sering sama saya kemarin di Solo. Siapa sih namanya? Azam Pak Azam. Oh Azam coba aja nomor WA-nya ada nggak di ini? Yang kemarin janjian katanya mengikuti dan di Bagi. Iya cepet-cepet. Jangan sampai nanti udah ini ya nggak dapet. Wah lumayan. Gitu juga nanti. Makanya kenapa dibuat Zoom seperti ini? Ini dasarnya. Ini sebagai dasar sebenarnya. Nanti pada saat pelatihan itu nggak sampai ketinggalan gitu loh. Nanti bingung, ketinggalan. Susah nggak bisa ngikutin lagi. Tuh. Kalau temanya pasti kalau pelatihan itu. Siapa ada yang mau nanya? Silahkan. Iya dok. Amir dok. Oh silahkan. Pak Amir. Ya untuk modul elektronik sign-nya dok. Sudah katanya dari Mas Wahid sudah ada ya? Yang apa? Tanah tangan di touchscreen? E-sign. Yang untuk BSRE dok. Tanah tangan elektronik. Oh yang BSSN? Iya. Di kami sudah ada BSRE-nya dok. Tinggal ini dok yang mau di-bringingkan ke kantor saja. Oh minta ininya aja. Minta apa sih namanya? Ke Mas Wahid aja reponya di-cloning. Kalau bisa dok ya? Bisa. Nanti minta. Paling dikasih aja email kita ke Mas Wahid. Nanti dia sharing. Kalau saya sih belum mempelajari terus terang. Karena memang belum ada rumah sakit yang buat ini sih. Buat trial. Iya dok. Kebetulan di rumah sakit UNAS sudah ada ini dok. Sudah ada BSRE. Sudah ada teman-teman elektronik. Kalau mau ekspor baru impor lagi kan agak-agak ribet kayaknya. Oh yaudah oke tuh. Bener-bener. Dicoba aja. Nanti inggal hubungi sama Wahid aja. Wahid baik kok tuh. Tinggal di-inggai. Kalau enggak ya nanti lewat saya lah. Nanti saya jeepkan, saya kirim. Iya makanya dok. Iya makanya dok. Siap. 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 Iya. Yang lain? Cukup ya? Siap dok. Oke. Nanti mudah-mudahan komitmen dua hari sekali ya. Nanti saya kabarnya lagi. Demikian semoga. Kenapa? Oke. Oh silahkan. Silahkan. Siapa? Lanjut dok. Lanjut lanjut. Lanjut lanjut. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.